Halo semuanya, apa kabar? Hari ini kita akan belajar bab 23 dari buku Minna no Nihongo. Hari ini kita akan belajar Toki dan To. Toki ini merupakan pola yang digunakan untuk menyatakan saat. Jadi misalnya dalam bahasa Indonesia, saat titik-titik, titik-titik. Nah untuk membentukannya, di sini kita bisa menggunakan kata kerja, kata sifat i, kata sifat na, dan kata benda. Untuk kata kerja, harus menggunakan bentuk biasa atau futsuke. Jadi nanti futsuke-nya langsung ditambah Toki. Lalu untuk kata sifat i juga sama, tinggal ditambah Toki. Sedangkan untuk kata sifat na, ini harus ditambahkan na dulu sebelum Toki. Jadi kata sifat na, plus na, plus Toki. Lalu kata benda, ini juga sama, harus ditambahkan no. Jadi kata benda, plus no, plus Toki. Kita lihat ke contoh soal di sini, yang sebelah kiri, yang laki-laki mencari kacamata. Saat tidak mengenakan kacamata, tidak bisa melihat apa-apa. Di sini kakenai, itu sudah futsuke ya. Kakenai merupakan futsuke dari kakenai maseng. Lalu selanjutnya, yang kata sifat i, Wakai Toki, yoku tsuryo shimasta. Saat muda, sering melakukan kegiatan memancing. Lalu selanjutnya, kata sifat na, Himanatoki, hyade, goro-goro nemas. Saat senggang, di kamar, goro-goro nemas. Goro-goro nemas itu, goro-goro merupakan onamotopeya ya. Atau teman-teman tahu sound efeknya. Jadi di Jepang itu banyak banget onamotopeya. Di sini, goro-goro nemas, kalau dalam bahasa Indonesia, mungkin bisa diartikan rebahan atau layah-layah gitu ya. Goro-goro kan artinya gelundung-gelundung atau guling-guling. Sehingga, Himanatoki, hyade, goro-goro nemas. Menjadi saat senggang, rebahan di kamar. Lalu, yang terakhir kata benda, di sini ada kodomonotoki, tomodachito, yoku asabimasta. Saat kanak-kanak sering bermain dengan teman. Kita masuk ke rencu di sini. Sotsugosiki ditambah toki, haori hakamao, kiro. Jadi di sini kita lihat dulu, sotsugosiki merupakan kata benda. Sotsugosiki adalah upacara kelulusan. Upacara kelulusan memakai haori hakama. Haori hakama itu pakaian yang dikenakan wanita ini ya. Jadi haori itu, bagian atasnya, hakama itu merupakan celana yang bawahnya itu. Sehingga kalau kita tambahkan toki, jadinya sotsugosiki no toki. Ingat ya, ada no-nya, karena sotsugosiki merupakan kata benda. Sotsugosiki no toki, haori hakamao kimas. Saat upacara kelulusan mengenakan haori hakama. Lalu jiten shani noru, herumeto kabuteiru. Jadi di sini jiten shani noru naik sepeda, herumeto kabuteiru mengenakan helm. Kalau kita tambahkan toki, ini langsung saja ya, karena noru sudah futsuke, sehingga jiten shani noru toki, herumeto kabuteimas, saat naik sepeda mengenakan helm. Kita lanjut ke rencung yang lebih panjang. Di sini ada contohnya, re, ame des, plus uchi de hong o yomimas. Kalau plusnya diganti toki, jadinya ame no toki, uchi de hong o yomimas. Karena ame merupakan kata benda. Sehingga sebelum toki harus ditambahkan no, ame no toki. Kita masuk ke nomor satu, gakse des, plus yoropani ryokoni ikimasta. Kalau kita tambahkan toki, jadinya gakse no toki. Gakse no toki, yoropani ryokoni ikimasta. Jadi saat pelajar, pergi bertamasa ke Eropa. Lalu yang kedua, samui des, plus koto kimas. Samui merupakan kata sifat i ya. Tadi contohnya langsung, wakai toki. Sehingga kalau samui, jadinya samui toki. Samui toki koto kimas. Saat dingin mengenakan kode. Lalu yang ketiga, sigotoga tai hendes, plus terebyo mimaseng. Di sini kita lihat, tai heng merupakan kata sifat na, sehingga saat ditambahkan toki, menjadi tai heng natoki. Sigotoga tai heng natoki, terebyo mimaseng. Saat pekerjaan sibuk atau repot, tidak melihat TV. Lalu yang keempat, jika ngga arimaseng, plus asa gohang wo tabe maseng. Ini arimaseng, kita ubah dulu ke futsuke, jadinya na, na plus toki. Sehingga, jika ngga nai toki, jika ngga nai toki, asa gohang wo tabe maseng. Saat tidak ada waktu, tidak sarapan. Yang kelima, egao mimas, plus keitai denwao tsukate wa ike maseng. Egao mimas, kita ubah ke bentuk futsuke, egao miru. Egao miru, plus toki jadinya, egao miru toki. Egao miru toki, keitai denwao tsukate wa ike maseng. Saat melihat film, tidak boleh menggunakan keitai denwa. Lalu yang terakhir, atamanga hitai desu, plus kusuryo no mimas. Ini kalau kita tambahin toki, jadinya, atamanga hitai toki, atamanga hitai toki kusuryo no mimas. Saat sakit kepala, minum obat. Selanjutnya, kita masuk ke pola to, yang merupakan pengandaian. Kalimat sebelum to, merupakan pengandaian. Sedangkan kalimat setelahnya, merupakan kalimat utamanya. Untuk bentuknya, biasanya, nani nani to, nani nani. Jadi, bisa dilihat yaitu, sama dengan apabila titik-titik, maka titik-titik. Jadi, pola to ini, pengandaian, apabila titik-titik, maka titik-titik. Atau, kalau titik-titik, maka titik-titik. Untuk pengandaian to ini, kita menggunakan kata kerja bentuk biasa, atau futsuke. Nanti futsuke-nya langsung ditambah to. Di sini, pola to, itu digunakan untuk menyatakan tiga hal. Yang pertama, hal pasti dan berturut-turut. Misalnya, konobo tango osto, jiga kiemas. Kalau menekan tombol ini, hurufnya akan menghilang. Atau, apabila menekan tombol ini, maka hurufnya akan menghilang. Lalu, yang kedua, fenomena alam. Di sini, bisa kita lihat, fuyu ni naruto, yukiga furimas. Fuyu ni naru, itu menjadi fuyu, atau menjadi musim dingin. Lalu, yukiga furimas. Yuki itu salju. Turun salju ya. Yuki ga furimas. Sehingga, yuki ni naruto, fuyu ni naruto, yukiga furimas, bahasa Indonesia-nya, apabila musim dingin, turun salju. Atau, apabila menjadi musim dingin, turun salju. Kayak gitu ya. Lalu, yang terakhir, digunakan untuk menyatakan kebiasaan. Misalnya, takusang taberuto, futorimas. Apabila banyak makan, menjadi gendut. Itu untuk penggunaannya, kita langsung masuk ke, oh, kita cui dulu. Di sini, pola to, tidak bisa digunakan pada kondisi berikut. Jadi, ada empat poin yang tidak bisa digunakan dengan pola ini. Yang pertama adalah, menyatakan maksud. Misalnya, jika ga haruto, ryokoni ikimas. Atau, menyatakan keinginan. Jika ga haruto, ryokoni ikitain des. Menyatakan ajakan. Jika ga haruto, ryokoni ikimasengka. Dan yang terakhir, menyatakan permintaan. Jika ga haruto, ryokoni ikutai kodasai. Nah, empat kondisi ini, tidak bisa menggunakan to, karena akan menggunakan pola pengandaian yang lain. Jadi, kalau di Jepang, pola pengandaian ada banyak ya teman-teman. kita akan belajar pola pengandaian yang lain di bab selanjutnya. Sekarang kita langsung masuk ke rencu. Misalnya, ini, haru, sakuraga, saku. Jadi, kira-kira ini sama kayak contoh soal ya. Apabila musim semi, sakuranya mekar. Jadi, kalau misalnya kita buat ke bentuk to, jadinya, haru ni naru to sakuraga sakimasu. Haru ni naru, menjadi musim semi, atau musim semi saja bisa langsung. Musim semi, apabila musim semi, sakuranya mekar. Atau, apabila menjadi musim semi, sakuranya mekar. Lalu yang kedua, oame kozuini naru. Oame adalah hujan deras. Sedangkan kozuini naru menjadi kozui, menjadi banjir. Kozui itu banjir ya. Sehingga, kalau kita tambah bentuk to, kita harus tahu dulu kata kerjanya. Misalnya, oame gaaru, atau oame ni naru juga bisa. Nah, di sini, kita pakai yang aru saja ya. Oame gaaru to kozuini narimasu. Kalau ada hujan deras, menjadi banjir. Atau, apabila hujan deras, menjadi banjir. Lalu, yang terakhir, switchyo kiru kuraku naru. Switchi itu saklar ya. Switchyo kiru itu, mematikan saklar. Sehingga, kalau titik-titik mematikan saklar, menjadi gelap. Kuraku naru. Kalau kita tambah, kita ubah menjadi bentuk to, jadinya, switchyo kiru to, kuraku narimasu. Karena di sini, kirunya sudah bentuk futsuke ya. Jadi, apabila mematikan saklar, menjadi gelap. Switchyo kiru to, kuraku narimasu. Atau, apabila mematikan saklar, menjadi gelap. Hai, ijou desu. Cukup sekian untuk pelajaran hari ini. Semoga, teman-teman, bisa memahami ya. Jangan lupa, untuk fukushu dan renshu, biar nih honggonya makin jauhzu. はい, これで終わります. 疲れ様です. terima kasih. terima kasih.